Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 28 Relah Berkorban Demi Jiwa Kekasih Lebih dua kejut dan heran sumabing bukan kepalang, semua sepak terjang dan tindak tanduk racun diracun selama ini dan munculnya pekut hujin berturut dua itu benar dua membuat dia tidak habis mengerti Sekarang boleh dikata sudah separuh dapat diketahui dan sebagian lagi yang belum jelas baginya adalah mengapa racun diracun dan pekut hujin selalu muncul secara tepat pada saat dua dirinya menghadapi mara bahaya? Ada latar belakang apakah dibalik semua kejadian itu? Terdengar Hwi Kong Taisu bersalut lalu berkata, di tempat yang agung dan sunyi ini jangan kalian berbuat dosa dan melanggar peraturan dua di tempat ini Maka silahkan si cu segera turun gunung saja jadi lociampu tetap berkukul hendak menahan sumabing desak racun diracun Benar, dia tidak boleh pergi kalau begitu terpaksa wampu tak dapat menyetujui keinginanmu itu Sekilas sorot metoh Hwi Kong Taisu memancarkan cahaya terang dingin, tapi sedetik itu lantas menghilang lagi Katanya, sekali lagi lolap tekankan, ku harap si cu sekalian segera turun gunung, sedikit pun racun diracun tidak mau mengalah Serunya, agaknya perlu juga ku ulangi pernyataanku tadi Tidak apa si cu hendak memaksa lolap melanggar pantangan terserah yang si cu anda akan tidak lebih hanya kelihayan racunmu saja Masih ada kesempatan untuk menginsafi otakmu yang sesat itu Jangan kau menyesal sesudah kasep nasihat Taisu ini tidak berguna bagi aku Entah bagaimana Hwi Kong Taisu bergerak, tiba dua tubuhnya melayang maju berhadapan dengan racun diracun, suaranya berat Si cu tetap mengukui pendirianmu, kalau kalian tetap hendak menahan sumabing, terpaksa aku harus berjuang sampai titik darah Penghabisan si cu tidak menyesal, yang harus menyesal mungkin adalah Los Yansu sendiri untuk melindungi nama baik Tempat agung dan suci ini terpaksa lolap melanggar sumpah dan pantangan lengan jubahnya yang gondrong dan besar itu Tiba dua dikebutkan membawa kesiur angin yang membadai sehingga seketika itu racun diracun kena terdesak mundur delapan kaki jauhnya, darah bergolak dalam longgah dadanya Los Yansu, terpaksa aku menggunakan racun Siancai Siancai, agaknya si cu sudah tersesat terlalu dalam, silahkan kau unjukkan kemampuanmu Pada saat itulah sekonyong dua segulung hembusan angin dingin meneru dua sehingga api obor berkelap kelip hampir terhembus padam Semua hadirin gemetar dan merinding kedinginan oleh hembusan angin yang terasa menyusup sampai ke tulang dua Mendadak hui kong tai sum mundur dua langkah terus berpaling ke arah sebuah pohon terpaut lima tombak sebelah sana dan berseru lantang Tokoh kosan dari manakah yang berkunjung ke biara kami, mengapa tidak segera unjukkan diri Maka sorot pandangan semua hadirin ikut menatap ke arah pohon besar itu, namun apapun tidak terlihat oleh mereka Terdengar sebuah suara meringkik dingin menjawab Tai Su, kau mengandal ilmu Sian Tian Xin Kang dan tidak takut menghadapi racun Tapi kau jangan lupa beberapa ratus jiwa para pendeta dalam biara Sio Lin Xi ini Mereka tidak akan kuat bertahan menghadapi racun berbisa Apakah sudah membayangkan akibatnya terdengar suaranya tapi tak terlihat orangnya Hal ini benar dua membuat semua pendeta yang hadir merinding dan gentar Apalagi ucapan dingin yang mengandung ancaman serius itu lebih dua menakutkan sanubari mereka Orang yang bicara ini sudah tentu memela kepentingan racun diracun Didengar dari nada ucapannya jelas bahwa dia juga seorang wanita Siapakah dia? Sekaligus dia dapat menyebut dasar dari ilmu andalan Hui Kong Tai Su Maka sudah tentu orang itu juga seorang tokoh kosen yang luar biasa lihai kepandainya Agaknya Hui Kong Tai Su terpengaruh juga akan ancaman itu Tanyanya gemetar, tokoh kosen dari manakah si Chu ini ada bayangan tiada bentuk Kukira Tai Su pasti tahu siapakah aku ini Sungguh tidak duga li si Chu ternyata masih sehat wa alfiat Jadi anggapan Tai Su bahwa aku sudah harus mati Om Itohut Apakah maksud kunjungan li si Chu ini ketahuilah bahwa Sumabing tiada sangkut pautnya dengan peristiwa yang terbengkalai pada ratusan tahun yang lalu itu Partai kalian tidak seharusnya mengurungnya lagi Jantung Sumabing berdepak keras Matanya dengan tajam mengawasi ke arah rimba lebat yang gelap Kelam itu, hatinya bertanya dua Namun setian lama ia masih bingung dan tidak tahu siapakah orang yang bicara itu Demikian juga semua pendekta si Yao Lin Si termasuk Chiang Bun Jin mereka berubah pucat dan kaget Sejenak Hui Kong Tai Su merandek Lalu membuka suara lagi Apakah lola dapat percaya ucapan li si Chu ini Tai Su Terserah kau mau percaya Apakah kau ingin melihat anak muridmu menemui ajalnya secara mengenaskan li si Chu juga hendak turun tangan Jikalau terpaksa apa boleh buat jadi li si Chu memandang rendah si Yao Lin kita tidak berani Latihan ilmu Tai Su sudah mencapai taraf kesempurnaan Tingkat kedudukan Tai Su juga tertinggi Maksudku hanya untuk meredakan gelombang angkara murka yang bakal terjadi lalu Bagaimana kalau suma bingung tersangkut paut dengan peristiwa ratusan tahun itu Aku bertanggung jawab untuk menyerahkan kepada si Yao Lin Si Membekuk Kuharap ucapan li si Chu ini dapat dipercaya penuh Dan Tai Su salah seorang tokoh budis yang sudah sempurna Apakah pertanyaan Tai Su ini tidak berkelebihan Kalau begitu, li si Chu silahkan sejenak Hui Kong Tai Su memandang ke arah liao kian terus berkelebat masuk ke dalam biara Maka segera liao sian ulapkan tangan sambil berseru kembali dalam sekejap saja Para pendeta si Yao Lin itu sudah menghilang di dalam yara suasana dalam merimba kembali diliputi kesunyian dan kegelapan Dari dalam merimba sana terdengar pula suara yang misterius tadi Suma Bing, wanita yang terkurung di belakang puncak si Yao Sit Hang itu bukan orang yang tengah kau cari Kembalilah jangan menyaduakan tenagamu Suma Bing merasa heran dan aneh Orang sedemikian jelas akan maksud kedatangannya Maksud kedatangannya ke si Yao Lin Si ini adalah hendak mencari ibondanya Dan hal itu selain si Maling Bintang dan si yang si Yao Hun berdua Tidak ada orang ketiga yang mengetahui Dari mana tokoh misterius itu dapat mengetahui Tengah berpikir dua itu mulutnya berkata gemetar Harap lo Chiampo suka memperkenalkan diri suasana dalam merimba sunyi senyap Tanpa terlihat gerak apa dua terang bahwa tokoh misterius itu pasti sudah pergi jauh Siapakah dia? Beratus pertanyaan mengganjal dalam benak Suma Bing Segera racun di racun menghampiri ke arah Suma Bing Saya berkata, biar ku bebaskan jalan darahmu yang tertutup itu Tanpa menanti reaksi Suma Bing, beruntun jarinya menyentik dari kejauhan Seketika Suma Bing rasakan seluruh tubuhnya tergetar sekali Lantas ia merasa hawa murni dalam tubuhnya sudah berjalan normal kembali dan tenaganya Sudah pulih seperti semula Dengan perasaan terharu segera ia memberi hormat kepada racun di racun Serta katanya, Tuan, aku Suma Bing terlalu banyak berhutang budi kepadamu Tidak perlu dipersoalkan tentang utang priutang apa segala Mengapa Tuan selalu berbuat baik kepada aku yang rendah ini Kelakau akan tahu sendiri, kalau tidak tentram? Tuan, jelaskan Sungguh, hatiku kurang Kurasa tidak perlu dan belum tiba saatnya Sudah berulang kali Tuan mengatakan kepada orang bahwa hubungan kita sangat kental dan erat sekali Apakah itu benar segala sesuatu terjadi tanpa dapat diduga sebelumnya Tidak ada yang sempurna dan abadi Kadangkala benar, tapi kadangkala juga salah Buat apa kau harus menanyakan sebabmu Sebab ini Suma Bing menggeleng dua dengan hampa dan lesu Sungguh dia tidak mengerti maksud juntlungan ucapan orang Tiba dua racun di racun merogoh keluar sebuah kotak kecil panjang dan berkata Suma Bing apakah kau masih ingat janji kita waktu mau berpisah tempoh hari sudah tentu masih ingat sahut Suma Bing kesima Kalau begitu ambillah Suwan apakah kau tidak mengajukan syaratnya sudah kukatakan tanpa syarat Suma Bing menyambut dengan tangan gemetar Pedang darah Merupakan salah sebuah benda berharga dalam kalangan persilatan Semua kaum persilatan pasti ingin merebutnya meski harus mengorbankan jiwanya sendiri Tapi sekarang racun di racun menyerahkan kepadanya tanpa syarat Hampir dua dia tidak percaya akan kenyataan ini Namun menghadapi bukti yang nyata ini mau tak mau dia harus percaya Mendadak siang siahun menatap tajam ke arah racun di racun Katanya, ku pandang muka engkoh Bing Perhitungan kita kelap kita selesaikan lagi racun di racun mendengus dingin Sahutnya, sewaktu dua ku nantikan Habis ucapannya bayangannya juga lantas menghilang di kegelapan malam Suma Bing menghela nafas panjang Ujarnya, sepak terjang racun di racun susah dirabah sebelumnya Buyung, serusi maling bintang si ban cuan sambil menggerak duaan kepalanya yang sudah penuh ubanan Semua pengalamanmu ini bukan terjadi secara kebetulan tentu jadi latar belakang yang ganjil Apakah bakal membawa berkah atau bencana bagi kau susah disangka benar? Memang wampu juga merasa begitu Eh, apakah Ciam Pua dapat merabah siapakah tokoh lihai yang sembunyi dalam rimba tadi tentang ini? Dia pernah mengatakan ada bayangan tanpa bentuk Tapi setahu ku belum pernah ku dengar ada seseorang yang menggunakan simbol empat kata itu sebagai julukannya Dari nada percakapan Hui Kong Taisu dengan dia, sedikitnya, tokoh misterius ini berkedudukan tinggi, mungkin tidak Berhubungan erat dengan racun di racun kemungkinan itu sangat besar Dari mana dia bisa tahu maksud kedatangan wampu meluruk ke Sialim ini teka teki ini susah ditebak Kecuali kita dapat membuka kedoknya dia mengatakan orang yang terkurung di belakang puncak itu bukan ibuku Dapatkah keterangannya dipercaya? Dapat dipercaya, tapi kelakau perlu membuktikannya sendiri Benar, aku harus membuktikan Mari kita segera turun gunung wampu ingin Kau ingin apa aku ingin sekarang juga membuktikan bahwa orang yang dikurung di belakang puncak itu siapakah sebenarnya? Tersipu dua si maling bintang si bantuan menggoyangkan tangan Jangan kenapa pertama, saat ini kau masih bukan tandingan Hui Kong Taisu Kedua, orang dalam rimba itu sudah memberitahu kepadamu bahwa orang yang dikurung di belakang puncak itu bukan ibumu Kalau kau berkukuh hendak kesana membuktikan itu berarti kau tidak mempercayai ucapannya itu Juga berarti kau menyaduakan kebaikan orang Dan yang terpenting sekarang kau sudah memperoleh pedang darah Kau harus tahu apa yang harus kau lakukan Tergerak hati Sumabing Maka sahutnya, baiklah, mari kita pergi Di tengah kegelapan malam Tiga bayangan manusia sekencang angin berlarian turun dari puncak Siongsan pada terang tanah Mereka bertiga sudah jauh meninggalkan Siongsan Dalam sebuah kota kecil mereka istirahat sebentar dan menangsal perut terus melanjutkan perjalanan lagi Di tengah perjalanan itu mendadak Sumabing ingat sesuatu Lantas bertanya kepada si maling bintang, Cian Pual, aku ada sebuah pertanyaan Coba kau katakan apakah yang disebut buling Semkot T Itu buling Semkot T adalah tiga tempat bertuah yang mematikan bagi kaum persilatan Oh, konon kabarnya adalah lembah kematian, tepo, perkampungan bumi, dan kuita, menara setan Bagaimana keadaan dan letak ketiga tempat ini mungkin tiada seorang pun yang jelas dan dapat memberi keterangan Mengapa bagi kaum persilatan yang mendatangi ketiga tempat keramat itu, pasti takkan dapat hidup kembali Lembah kematian adalah tempat di mana kau terjungkal jatuh oleh pukulan si Tiau Hek itu Di manakah letak tepo itu tiada, seorang pun yang tahu Sedang kuita terletak di tengah Hak Chui O, dan Nawair Hitam Di perbatasan Kui Chiu dan Su Chuan Wampu berharap ada kesempatan untuk berkenalan dengan tempat dua keramat itu Ah, anak muda berdarah panas, lebih baik kau jangan mempunyai ringatan dua yang berbahaya itu Sumabing tidak bersuara lagi, namun dalam hati ia tengah berpikir Lembah kematian adalah tempat bersemayang bus yang sinli Dirinya sudah pernah pergi ke sana, dan sekarang juga dia tengah menempuh perjalanan hendak menuju ke tempat Pengalamannya yang aneh di lembah kematian itu belum pernah dia beberkan kepada orang lain Tentang perkampungan bumi dan menara setan diharap pada suatu ketika dia dapat pesiar ke tempat yang menakutkan itu Tengah mereka mengayun langkah itu, mendadak wajah Siang Siung Hun berubah pucat ketakutan dan segera menghentikan langkahnya Kedua matanya terbelalak lebar, serunya gemetar sambil menunjuk ke atas sebuah pohon Engkoh Bing apakah itu Sumabing dan si maling tua menghentikan kakinya Mereka memandang menurut arah yang ditunjuk oleh Siang Siung Hun Maka terlihat di pinggir jalan sebelah depan sana di atas pohon berjajar bergantungan empat mayat manusia Keempat mayat itu bergoyang gontai dihembus angin lalu Keadaan yang seram ini benar dua membuat merinding dan takut orang yang melihat Sumabing mendengus ejek terus melesat menubruk ke arah keempat mayat gantung itu Engkoh Bing, teriak Siang Siung Hun, apa yang hendak kau lakukan ha? Itulah si Tiau Hek seru si maling bintang bagai tersadar dari lamunannya Tidak mau ketinggalan segera dia juga menubruk maju Memang dugaan si maling bintang tidak salah Keempat orang gantung ini memang bukan lain adalah si Tiau Hek jagoan kelas istimewa dari BWEHW AHWE Agaknya si Tiau Hek memang menanti kedatangan Sumabing Berbareng keempat setan gantung itu perdengarkan tawa melengking yang menggiriskan bulu Roma terus melayang turun ke atas tanah Melihat musuh dua besarnya ini mati Sumabing merah membara Wajahnya membeku diliputi nafsu membunuh yang tebal Terdengar Heng Si Hek pentolan dari si Tiau Hek membuka suara nadanya dingin Sumabing, agaknya usiamu panjang sampai sekarang kau masih hidup Kalau aku sudah mati lalu siapa yang akan menyempurnakan kalian desis Sumabing dengan geram Bedebah maki bau bong Hek Biar hari ini kita sobek badanmu menjadi delapan bagian Akanku lihat apakah kau masih bisa hidup kembali agaknya kau ingin mati lebih dulu Baiklah aku mulai dari kau belum dengan kecepatan yang susah dibayangkan Pukulan Sumabing dengan telak menghantam bau bong Hek sehingga terpental terbang beberapa tombak jauhnya Kiranya Sumabing telah lancarkan bu siang sinhoat mendesak maju ke hadapan bau bong Hek dan kontan memberinya sebuah pukulan telak Memang bu siang sinhoat bukan olah dua hebat dan menakjubkan Sebelum bau bong Hek melihat tegas bayangan musuh tahu dua terasa dada dihantam sebuah godam besar hingga jungkir balik Segera heng si Hek mementak gusar dan memberi abadua kepada saudara duanya Awas gerak gerik bocah ini sangat aneh Mari kita maju berbareng Serempak sambil berteriak menggeledek ketiga setan gantung lainnya ini lancarkan pukulan dua dasyat Sumabing insaf bahwa salah seorang dari keempat musuhnya ini saja lekangnya lebih tinggi dari dirinya Mana ia berani menyambuti serangan musuh secara keras Sekali berkelebat bagai setan gentayangan tubuhnya lenyap di tengah dua damparan dan pusaran angin pukulan musuh duanya Boleh dikata baru kali ini si Tiau Hek melihat ilmu kepandayan yang menakjubkan ini Saking kaget dan gentar keringat dingin membanjir keluar Sungguh mereka tidak habis Mengerti dalam jangka pendek selama tiga bulan ini Entah dari mana bocah ingusan ini dapat mempelajari ilmu sesat yang mandraguna sakti dan hebat ini Belang, untuk kedua kalinya tubuh Sumabing berkelebat maju dan menyerang Kali ini sasarannya adalah punggung heng si Hek Kontan tubuhnya terhuyung beberapa langkah sambil menyemburkan darah segar Dalam pada itu, meskipun bau bong Hek kena terpukul terbang, namun lukanya tidak terlalu berat, sekali melejit bangun segera ia tiba dalam kalangan pertempuran lagi Sementara Sumabing masih tenang dua berdiri di tempatnya semula, seolah dua belum pernah berkisar atau bergerak Sambil menyekan oda darah di ujung bibirnya, tersipu dua heng si Hek mengisiki ketiga saudaranya Maka di lain saat keempat setan gantung ini sudah berpencar lagi terus mendesak ke arah Sumabing Heng si Hek dan Hoi Bing Hek yang sudah cacat buah tangannya masing dua lancarkan sebuah pukulan tengah Belum lagi angin pukulannya mengenai sasarannya bayangan musuh lagi dua sudah menghilang dari pandangan mata Bertepatan dengan itu bau bong Hek dan teh Cian Hek juga sudah ayun tangan masing dua beruntun lancarkan serangan membadai dari dua pinggiran Begitu Sumabing bergelit dari hantaman tengah kebetulan menyongsong ke arah damparan angin pukulan yang kokoh kuat bagai dinding ini Keruan tubuhnya tergetar jum palitan delapan kaki jauhnya, tanpa kuasa mulutnya menguak seperti hendak muntah Mendapat peluang ini, secepat kilat Heng si Hek dan Hoi Bing Hek segera menubruk maju sambil menendang dan menghantam dengan serangan dasyat yang mematikan Untung gerak-gerik Sumabing masih sangat sebat, tersipu dua ia berkelit ke samping Bahwasannya bus yang sin Hoat memang sangat lihai dan aneh, tapi kebentur musuh dua lihai yang tenaga dalamnya terlalu tinggi Malah empat orang bergabung dan bersatu padu bekerja sama secara rapi lagi Dua menyerang dan dua lainnya menjaga diri, serangan kilat dengan kerobokongan yang mengandalkan kegesitan tubuhnya itu akhirnya toh kena diatasi oleh penjagaan musuh yang rapat Seperti yang diberitahukan Giyo Li Loci kepadanya, bahwa ilmu bus yang sin Hoat cukup kelebihan untuk menjaga diri, namun kurang memadai untuk menyerang musuh Kalau yang dihadapi Sumabing bukan tokoh lihai sebangsa si Tio Hek ini, atau secara satu lawan satu seumpama lawan dua orang juga keadaannya akan lebih menguntungkan Jikalau si Tio Hek selalu melancarkan serangan tindakan mereka ini akan sia dua, sedikitpun mereka takkan dapat menyentuh seujung rambut Sumabing Sebaliknya, kalau Sumabing turun tangan juga tidak membawa untung bagi dirinya sendiri kekuatan gabungan si Tio Hek Mungkin tiada seorang tokoh lihai dari kalangan persilatan yang kuat menandingi Sekonyong dua serang Heng, si Hek, berteriak, menggeledek Tiga gelombang angin pukulan yang dingin membeku bergulung dua menerpa ke arah Sumabing dengan dasyatnya Seperti yang sudah dua dengan mudah Sumabing berkelebat pindah tempat menghindar Bertepatan dengan itu terdengar sebuah seruan kaget dan ketakutan Tau dua siang si Ohun sudah kena diringkus oleh Heng si Hek, sebuah tangannya mencengkram pergelangan tangan, sedang tangan yang lain menekan jalan darah Tian Tuhiat di batok kepalanya Tindakan musuh yang licik dan kejam ini benar dua di luar dugaan Sumabing Sungguh tidak nyana bahwa Heng si Hek bisa mengalihkan sasarannya ke tubuh siang si Ohun Sampai dua si maling tua yang berada tak jauh di sampingnya juga tak kuasa mencegah lagi Dada Sumabing hampir meledak menahan gusar, bentaknya bengis Heng si Hek berani kau menyentuh seujung rambutnya saja, ku hancur leburkan tubuh kalian Heng si Hek mengekeh tawa seram, sahutnya Buyung, tak berguna kau umbar ancaman, pokoknya jiwa nona kecil ini terletak di ujung jariku Berani kau bergerak, lihatlah dia mati lebih dulu dalam pada itu Baobong Hek, Hui Bing Hek dan Teh Chin Hek sudah beruntun berdiri di belakang Heng si Hek Punggung beradu punggung, masing dua menjaga satu jurusan Betapapun aneh dan lihai gerak tubuh Sumabing, takkan mungkin dapat melancarkan serangannya lagi Wajah siang si Ohun kelihatan hijau membesi, alisnya berdiri tegak, sedikitpun dia tak kuasa berkutik lagi Keadaan Sumabing serbarunyam, metum lotot gigi gemerata menahan gusar Ingin rasanya ia mengkeremus habis duaan empat setan gantung ini Sebaliknya Heng si Hek sangat kuas dan bangga Ujarnya, Sumabing, sekarang mari kita tawar-menawar jual-beli ini Jual-beli apa, coba katakan K sendiri yang menggantikan kedudukan Nona Ayu ini Bagaimana sungguh gusar Sumabing tak terperikan Namun karena siang si Ohun sudah cedera karena dirinya Maka sambil kertak gigi ia menegasi Kira bagaimana menukarnya kau ikut kita pergi Maka kita lepaskan Nona Ayu ini Boleh tapi kita harus menotok jalan darahmu dulu Tanpa terasa Sumabing menghela nafas dalam dan merinding tubuhnya Mati hidupnya adalah soal kecil Setelah dirinya kena tertotok jalan darahnya Bila si Tio Hek ingkar janji tidak melepaskan siang si Ohun Bukankah pengorbanannya akan siadua dan hampa Apalagi kekejaman si Tio Hek melebih binatang buas Mungkin si maling tua pun tidak akan luput dari kekejaman mereka Karena pikirannya ini segera ia bertanya Kalau aku sudah tertotok Apakah kalian berani bersumpah Pasti melepaskan Nona Siang dan si Ciam Puat Tersipu dua si maling bintang si Bancuan Menggoyang tangan dan berkata Bu Yung, jangan kasrat aku ke dalam pertikaian ini Maaf aku orang tua harus pergi dulu Habis ucapannya segera tubuhnya Yang bundar cebol itu melenting tinggi Menghilang di dalam merimba Tindakan si maling tua ini benar dua Di luar dugaan sumabing Keruan hatinya tambah dongkol Namun setelah dipikirkan lantas dia paham Maksud kepergian si maling tua ini Jikalau dia tidak lekas dua menyingkir Kalau terlambat mungkin takkan dapat tinggal pergi Secara masih bernyawa Sebab hakikatnya keadaannya sekarang Di pihak yang terdesak dan tak mungkin lagi dirinya Berani bermain garang dan main kekerasan Terhadap si Tiau Hek Kalau si maling tua sudah mengundurkan diri Pasti dia dapat mencari akal Dan mencari bantuan untuk menolong dirinya Terdengar Heng Si Hek mendesak lagi Bu Yung, kau sudah ambil kepastian Belum kau harus melepaskan dia dulu Kalau kau tidak percaya kepadaku Apa aku harus percaya kepadamu? Engkoh Bing, teriak si Yang Siow Hun Suaranya serak dan menyedihkan Kau pergilah Asal kau selalu ingat untuk menuntut balas bagiku Aku sudah cukup puas hati Sumabing bagai diaris dua pisau Bagaimana bisa dia mengorbankan Seorang gadis muda belia yang mencintai dirinya Maka sambil menggeleng kepala dia berkata Tidak engkoh Bing Apa kau ingin mati bersama Siow Mo Aida Dan Sumabing hampir meledak Kedua matanya melotot Bagai menyemburkan api tindakan Si Tio Hek meringkus Yang Siow Hun sebagai sandra Untuk menukar dirinya Membuat dia patah semangat Dan pasrah nasib Baik, kau lepaskan dia Tapi, kita harus totok dulu Jalan darahmu Kau lepaskan dulu Segera aku ikut kalian berangkat Kalau kau berontak di tengah jalan Sungguh menggelikan Ucapan seorang laki dua bagai kuda Berlari kencang yang susah dikejar Mati hidup seseorang tergantung Di tangan Tuhan Setelah ragu dua dan bimbang Akhirnya, Heng Si Hek berkata juga Keparat, kali ini boleh aku percaya Tapi perlu ku beritahu Kalau kau sampai ingkar janji Nona Ayumu ini juga tidak bakal dapat terbang jauh Habis berkata begitu Juga ia lepas tangan mendorong tubuh Siang Siow Hun ke depan Bergegas siang Siow Hun memburu kehadapan Sumabing Ratapnya, Engkoh Bing Mari kita pergi Biar perhitungan ini kita tagih kelap Tidak sahut Sumabing dingin Acuh tak acuh Apa, terhadap iblis Dan setan kejam demikian Kau juga percaya Adik Hun, kau lekas pergi saja kau Kau hendak ikut mereka pergi Apa boleh buat Ucapan seorang laki dua harus ditepati Apa kau tahu apa akibatnya paling banyak mati Tergetar tubuh siang Siow Hun Wajahnya juga lantas pucat pasi Sambil membanting kaki Ia berkata gemes Kecuali aku sudah mati Selama ini aku tidak akan berpisah dengan kau adik Hun Kau, Sumabing benar dua terharu dibuatnya Terbayang dalam otaknya kejadian dalam nyara bobrok itu Waktu dirinya keracunan bisa pekjip kui oleh tanggung Ye Uputra Racun Utara Dia bersumpah hendak menyertainya ke Alembaka Keadaan saat itu persis benar dengan sikapnya ini Adik Hun, jangan kau membuat aku serba Salah aku sudah berkeputusan untuk berbuat begitu Adik Hun, untuk menepati janji seorang gagah Aku harus ikut mereka menuju ke BWEHWA Aku juga ikut serta Tidak mungkin terdengar Heng Si Hek menyeringai iblis Sumabing apakah ucapanmu masuk hitungan sudah tentu Kalau begitu, silahkan kau totok sendiri jalan darahmu Lohu berjanji tidak akan melukai seujung rambut Nona Ayu ini Permintaanmu ini tidak dapat kuturuti ha Kau ingkar janji dan menjilat ludahmu sendiri Aku hanya melulusi untuk ikut kalian Tapi tidak berjanji untuk menutup jalan darahku Tindakanmu ini cerdik juga Kalau mau ikut segeralah berangkat Keraguanmu akan menentukan keselamatan Nona Ayu ini Setelah sampai pada tempat tujuan Aku hendak pergi atau lari adalah urusanku Tapi selama dalam perjalanan Jangan khawatir aku tidak akan meninggalkan kalian Empat setan gantung itu saling berpandangan lalu mengeluh Lantas terdengar Heng Si Hek angkat bicara Buyung, kita mempercayai mu sekali ini Adalahkah sendiri yang mengatakan Selama dalam perjalanan tidak akan merat Jikalau di tengah jalan ada orang mencegat Dan turut campur urusan ini Apakah kau masih tetap dapat menepati janjimu Sudah tentu diam dua dalam benak perhitungannya sendiri Suma, Bing, sudah mempunyai Menggunakan kesempatan ini Dia berharap dapat membongkar kedok ketua BWHWHWE Mengapa lawan selalu mengejar dua jiwanya Mengandar kelihayan ilmu gerak tubuhnya yang baru itu Dia percaya tidak gampang dua dirinya Bakal dapat dikekang oleh musuh Adik Hun, harap kau dengar kataku sekali ini Lekaslah pergi, percayalah kepadaku Tidak lama lagi pasti kita dapat bertemu lagi Tidak sikap kaku dan ketus yang siung Hun ini Membuat sumabing serbarunya Pada saat itulah mendadak terdengar Sebuah gelak tawa orang yang keras memekatkan telinga Suara tawa ini Sedemikian mendadak dan mengejutkan Sehingga semua orang yang hadir tercekat dan tergetar perasaannya Baru saja suara gelak tawa itu lenyap Lantas terlihat seorang tua aneh yang berjenggot panjang menjulai sampai ke perutnya Mengenakan jubah panjang yang bersulam pat kuah di depan dadanya Kepalanya dibungkus kain saten Tangannya membekal sebuah kipas yang digoyang duakan Kalau sumabing dan siang siung Hun terheran dua Sebaliknya kehadiran orang tua aneh ini Malah membuat empat setan gantung yang biasa berlaku garang Dan telengas itu kuncup nyali dan gemetar tubuhnya Terpaut kira dua lima tombak orang tua aneh ini Menghentikan langkahnya Kipas di tangannya terus digoyang duakan Sikapnya acuh tak acuh Bagai seorang nabi yang tengah menikmati panorama alam yang indah permai Segera heng si hek maju menyapa Orang tua kau sendari manakah kau ini Hahaha Aku si orang tua yang kenamaan saja kalian tidak tahu Masih berani berlagak sebagai tokoh dunia perselatan Apa segala apakah kau orang tua adalah Kongkun Lojin Tidak salah Agaknya pengalamanmu luas juga Serta merta keempat setan gantung itu menyurut mundur satu langkah Demikian juga sumabing dan siang siung Hun terbeliak kaget dibuatnya Mimpi pun mereka tidak menyangka bahwa si orang tua aneh dihadapan mereka ini Ternyata adalah Kongkun Lojin yang dipandang sebagai malaikat penyelamat bagi aliran putih Dan dipandang sebagai giam loong oleh golongan hitam Benarkah orang tua aneh ini adalah Kongkun Lojin? Apakah kedatangannya ini hendak menolong sumabing? Ada latar belakang apakah dibalik tugas si Tiau Hek yang hendak meringkus sumabing ke BWEHWA? Siapakah ketua BWEHWA yang sebenarnya untuk pertanyaan ini? Silahkan baka jilid ke delapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!